Serba salah nih, mau kalah mau menang nih Yap inilah dia untuk match ketiga kita Ada tim OPEC dan juga tim TENS tentunya Yang sudah familiar di para troopers Point Blank Indonesia Dan tentunya yang menang nanti bakal kal di upper bracket Dan kalau misalkan dari salah satu dari mereka yang kalah akan turun ke back lower tentunya Ini masih jauh lah, ini nyawanya masih ada lah karena best of three Dan kita dengar sepertinya pertandingan sudah dimulai Dan ini dia TENS VS Tim OPEC So good luck Evan and enjoy the game Dan setelah yang kita tahu TENS akan menjadi free rebels terlebih dahulu Satu kill sudah berhasil dilakukan, dua pemain bahkan harus hilang dari OPEC Kali ini berhasil dari seorang Jigsaw Berhasil menghabisi satu pemain yang tersisa Kali ini satu saja Mezotik Mungkin masih bisa melakukan perlawanan tapi empat pemain Dari TENS tentunya akan menjadi tugas yang cukup berat bagi seorang Mezotik Ini bencana tentunya bagi Mezotik Terlihat keberadaan seorang Mezotik terkena hit yang cukup Juga parah dialami oleh seorang Abel Mezotik dengan HK Dan ini adalah dia, ada lemparan ke-400 memang masih bisa diantisipasi 3 versus 1 dan bahkan bom yang tertanam menjadi player ke-4 Buying time dilakukan memang ini adalah cara yang efektif dan untuk mendapatkan poin pertama nih modnya Iya, betul banget dan satu orang Sepertinya dia langsung mendekat dan langsung di-eliminasi Dengan cukup mudah sekali oleh Refake Yes, ini map pilihan dari OPEC Tapi justru mereka kehilangan satu poin Pertama di Free Rebels Iya, mereka melakukan penyerangan cepat banget Iya, ini tentunya berbahaya kalau OPEC gak bisa mengatasi situasi ini Bahkan Jigsaw kali ini harus menarik mundur Tadi coba untuk melakukan hal serupa Mencoba untuk bermain cepat ke area B Namun sepertinya harus ditarik terlebih dahulu Dan bahkan kill sudah berhasil terjadi Satu kill pembuka Refake harus tumbang di area mid Yap, tidak ada pertukarannya kill ini menjadi sebuah keunggulan tentunya Bagi pertahanan tim OPEC yang masih survive 5-5 nya Belum terkena hit sama sekali Mereka masih bisa ambil alih keadaan Dan bahkan mungkin saja bisa mengamankan posisinya Untuk menyamakan keadaan Dan bahkan Rops didampingi rekan timnya Mereka tidak mau berjauhan Dan tentunya rotasi yang sangat cepat di map mid on Satu berhasil tumbangkan kembali Tiga sekarang situasi jengan Bahkan dua Kemudian Helios Terus insal seorang diri kali ini Tidak ada pertukaran kill Dan bahkan semuanya Ludes Dari pertahanan tim OPEC Disapu bersih Gimana rapih banget pertahanan yang dibangun oleh tim OPEC Siapa yang bisa nembusin mid-nya? Mid-nya Ketika mau masuk langsung dieksekusi dengan sangat manis sekali Dan sekarang sudah ada pergerakan yang cepat dilakukan oleh Jiksau Jiksau melakukan duel Masih terhalang oleh sebuah barrel Bombnya mentok Dan langsung dimaksimalkan dengan sebuah action yang didapatkan 5 versus 4 Jumlah mereka sudah kalah Kalau mau Buat threat kill Ini bisa dimenangkan oleh tim OPEC Kalau mereka mau defensif saja Tuh dan kita lihat sekarang Fasenya kembali menurun Bang Nay Bagaimana satu pemain dari Tens sudah harus hilang Ini membuat skema yang mungkin coba mereka lakukan di awal ronde tadi Harus diurungkan ya Dengan kehilangan Jiksau Salah satu entry fragger dari Tens Ini membuat OPEC juga sedikit lebih nyaman Mereka hanya perlu menjaga area saja Tidak perlu terlalu greedy untuk melakukan pick saja Namun kali ini kita lihat bagaimana Skeptom sudah coba dilakukan Masih berhasil menghindar Cuma untuk masuk ke arah barrel Namun tersisa 7 SP di arah kanan Berhasil didapatkan Bahkan keadaan menjadi berbalik Untuk Tens kali dua pemain tersisa dari OPEC Rops dan juga Mezotic Akan coba untuk melakukan retake kali ini Yap lagi-lagi Beside yang menjadi tujuan penyerangan dari tim Tens Bahkan bom telah tertanam di sana 4 versus 2 Rops dan juga Mezotic Assault Rival apakah masih bisa diandalkan Bahkan kali ini Mereka melakukan lock position ini dengan sangat baik Tidak mau terlalu terburu-buru Dan bahkan Seorang Mezotic pun masih melakukan jika Mencari informasi di mana para pemain dan bangun Harus tumbang seorang Mezotic 1 versus 4 Sekarang situasi di seorang Rops Masih dia ada posisi yang sama Bahkan berhasil mendapatkan double kill Sayang sekali Tidak mulus perjalanan seorang Rops Untuk melakukan retake nih Tidak bisa Tidak bisa bro Tadi timing banget ya Ketika bom yang dilemparkan Di arah pintu Masuk B Itu bisa buat dihindari orang yang lain Yang di pojok kanan Tapi lihat dulu Sudah ada 2 eliminasi yang berhasil Untuk didapatkan bahkan 3 nambah 1 lagi Masih belum puas Duel terjadi 4 pemain down di area mid Wow Langsung disambil dan selesai dengan sangat cepat Opek Mereka melakukan hal yang berbeda Pressing dilakukan Benar-benar efektif Kalau menurut gue pribadi Dibandingkan ketika mereka harus full defense Ya skema kejutan tadi dilakukan oleh Opek Dan membuat Tens yang gak siap Dengan pressing yang dilakukan tadi Harus memaksakan ronda keempat Menjadi milik Opek Dan kita lihat sekarang dari Tens Mereka kembali gak mau melakukan serangan cepat Karena mungkin takut Opek melakukan hal serupa Seperti ronda sebelumnya Mereka lebih memilih untuk menunggu Membiarkan beberapa bom mungkin jatuh Ke area B waiting dan juga A nya Untuk bersabar Namun kali ini Uye Ketika Uye sudah mendekat Ini artinya akan segera ada inisiasi dari Tens Kita akan melihat bagaimana Ada wall bank yang dilakukan tadi Uye harus kehilangan yang cukup besar Untuk Tens di awal ronda Namun kita lihat Akankah ada follow up yang dilakukan Tidak Karena sepertinya Tens Akan kembali mereset skemanya Iya Lagi-lagi menggul juga pemain ini adalah detik-detik Dimana Tens harus membuka jalan Dan mendobrak pertahanan Pertahanan tim Opek tentunya Mereka harus bisa mencari celah Mencari strategi untuk memecah pertahanan Iya betul Ini diganti lagi Waduh Ini benar-benar dimainin dari tim Tens Gak ada yang maju sama sekali Jigsaw memang punya kesempatan Tapi lewat begitu saja Gak ada eliminasi yang didapatkan Oh udah lebaran bom Dua bom sekaligus Tidak ada target yang terkena Masih melakukan penyerangan Bisa untuk mendapatkan Bahkan dua Oh no Bahkan nambah satu lagi Tersisa seorang fake Yang mungkin tidak bisa melakukan hal banyak Dijepit Tapi dua eliminasi Bisa dikantongi Namun tidak Untuk yang ketiga lawan Yang Bezo Wow Yap Mezotic mempunyai akurasi yang sangat tinggi Bahkan Raging Bull pun Berhasil dikuasai Dan merajai seorang Mezotic Ini luar biasa Walaupun Seperti itu Dari tim Tens Mampu Mengimbangi gaya bermain Dari tim Opek Di match kali ini Tull dan Barong Sudah membuka kill Persulat dilakukan Bagaimana harus kehilangan Satu pemain kembali Tens terlihat cukup sulit Bisa membongkar Apabila ia kehilangan Satu pemain terlebih dahulu Bahkan Tole Sudah mencoba untuk melakukan Gerakan agresif Hanya mencari informasi saja Memilih untuk mengambil Keputusan bijak Menarik mundur Dan kita lihat Dari seorang Levek Melihat satu pemain Di area barel Hanya akan menghindari Beberapa bom Yang coba dilepaskan Masih 4 Melawan 5 Tens Masih belum melakukan progres Namun di arah lainnya Rode Seperti yang Dupang Dua gamit 3 melawan 3 sekarang Dan ini menjadi situasi Yang menurut gue Bisa dimanfaatkan oleh Tens Kalau mereka bisa melakukan Finishing dengan baik Mezotik Masih bertahan di area side A Sementara anak-anak dari Tens Mereka masih bersabar lagi Untuk mungkin Bisa mencoba Sesuatu yang lain Iya Mending mainin timing sekarang Mereka udah Santai dulu deh Kita tarik-tarik aja sekarang Dari Tim OPEC Dileparin spamnya Memang terkena Class damage-nya masuk Bisa untuk dihalau Tapi ada pertukaran terjadi Dua versus satu Di jarangnya cukup dekat Berlindung dibalik sebuah box Tapi Eliminasinya dapat One on one situation Cukup menegangkan Mezotik Berduel Dengan seorang Dugong Oh no Harus berhati-hati sekali Namun sepertinya posisi Dari seorang Mezotik Sudah diketahui oleh Dugong Tentunya juga Dugong Sudah mendapatkan informasi Ataupun Mezotik Lebih tepatnya Sudah mendapatkan informasi Dimana Dugong berada Melakukan last Eliminasi tadi Di arah side B Dan bahkan Ada informasi yang Ingin dicari Dari seorang Mezotik Melempar ke 400 Mencari informasi Di arah barel Dan bahkan Seorang Dugong pun Sudah terlihat Keberadaan seorang Mezotik Dimana Sebelumnya melemparkan ke 400 Wah itu tadi pengen ditunggu Biar Ngiranya udah Ke arah side Eh side Tapi gak mereka Tidak tahu dari Dugong Masih ada di area desain Duel terjadi Oh my god Dugong Berhasil untuk menangkan duel tersebut Kesabaran Yang berbuah manis Melihat gimana Dugong Yes Dengan menggunakan rifle Dia bisa selincah itu Melakukan jiggle Di arah box Dan bahkan gak Kehilangan darah Sampai akhirnya Tadi Tersisa 20 SP saja Tapi memang begitu sakit SC dari usul Dari seorang Dugong Dan itu Merupakan poin penting Karena 3 poin Sudah didapatkan Di map Mezotik Yang kita tahu ini Merupakan map Yang cukup city side Iya Betul Dan ini harusnya Ada skema baru sih Evaluasi cepat Terus dilakukan Bagi tim OPEC Mereka tidak mau Kehilangan poin demi poin Di ronde kali ini Iya benar Ini udah Kalau menurut gue Kerugian ya Untuk tim OPEC Mau kayak gimana Juga ini tetap Mezotik Map yang cukup CT banget Tadi OPEC udah sempet Unggu loh Udah bikin pusing Tim Tens Satu round Dia melakukan pressing cepat Satu round lagi Mereka full defense Itu tuh Tapi sekarang dari tim Tens Ngerti Mereka yaudah Tunggu dulu deh Mau maju syukur Enggak yaudah Yang penting kita main timing dulu aja Satu 30 Kita langsung rush Ke salah satu side Dapet satu syukur Enggak Ya gak apa-apa No Tapi lihat Sudah dibuka eliminasi oleh seorang Jigsaw Jigsaw membuka jalan Bagus sekali Triple kill Dapatkan oleh tim Tens Mudah untuk mendapatkan side Bahkan di area lain Satu penembak Jitu Dari OPEC berhasil Untuk dilumat habis Tersisa serang mesotik Tidak bisa bertahan lama Karena Uye datang Untuk melakukan backup Empat poin Ini bukan poin yang main-main Ya Skema Skema timing yang tepat Diambil oleh tim Tens Mereka bergerak Berbarengan ke arah side B Dan bahkan ada Mungkin ada beberapa speed Yang dilakukan dari arah mid Mematikan pergerakan seorang Roks Yap Dan Dugong sudah membakil Barong harus tumbang Seperti akan ada passing di sini Berhasil menumbangkan satu Memang dari seorang Sing Namun tidak untuk yang kedua kali ini Justru OPEC harus kehilangan Dua pemain Namun kali ini berhasil Diimbangi Tiga melawan tiga Momentum dipegang oleh Tens Sekali ini bahkan coba Untuk melakukan inisiasi Ke area B Satu pemain sudah terlihat Di area B side Masih coba untuk menghindar Dari peluru seorang Dugong Namun sudah ada backup juga Yang tentunya Harus hindari oleh seorang Dugong Refact akan coba untuk masuk Namun masih banyak Yang miss Sudah dari seorang Refact Justru Refact harus tumbang Dan seorang mesotik Tadi datang Dengan tepat waktu Membantu pemain Yang berada di side Dan poin keempat Untuk OPEC Miss the shot Sepersekian detik Terhalang oleh sebuah smoke Nggak bisa on point Tembakannya Dimanfaatkan oleh Tim OPEC Hanya membutuhkan Satu poin Untuk kedua tim Untuk menang Di first half ini Bang Naik Betul Dan tentunya Tim OPEC harus Mempertanggungjawabkan Pilihannya Dimana midtown Adalah memang Mereka sering mendapatkan Kemenangan di map midtown Tapi kali ini Mengalami kesulitan Dari tim tense Yang dimana Tim tense Begitu sangat terapi Skemanya Penyerangannya juga Cukup berwarna Tentunya Dari tim tense Nih Moth Iya iya Lo lihat itu Bisa Tinggal berapa HP bar Dari barong 95% Berkurangnya Duel terbuka Tadi dipaksa Oleh seorang barong Kelhasil Barong harus mundur Di sisa lain drops Terkena hit Yang cukup deras sekali Sudah ada Beberapa bom Yang dilemparkan Masih belum berbuah Manis memang Ini Yang Dimau oleh Tim tense Bikin tim OPEC Bener-bener Ketar Ketir banget Tapi lihat Di balik Sebuah smoke Bisa untuk mendapatkan Sebuah eliminasi Barong Mencoba untuk melakukan defense Backup cepat sekali Dilakukan oleh Tim OPEC Duel kembali Dilakukan Sekarang menjadi sama Tiga versus tiga Rops Coba untuk menambal Post yang bolong Tapi side sudah dimiliki Bahkan bom yang sudah terpasang Ini membuat OPEC Harus segera melakukan Defuse Dua versus dua Duel jauh Dipaksa Dan melihat apa yang dilakukan Oleh pemain-pemain Dari tim tense Hanya misalkan Tole saja Yang memegang Sub-sub Mesin gun Betul Sekali Tole Dengan T77 Harus tumbang Di tangan Refake alhasil Poin kelima Bagi tim tense Wow Ganti-gantiin Dan ini dia Second half Antara tim tense Dan juga OPEC So good luck everyone And enjoy the game Tim OPEC Butuh 5 poin Tentunya Dan tim tense Tentunya juga harus Bisa menghadang Penyerangan-penyerangan Yang dilakukan oleh tim OPEC Mezzo dan kawan-kawan Apakah bisa Menjebol pertahanan Dari tim tense Yang kita lihat juga Masih melakukan Repositioning juga Masih meraba-raba Tentunya mencari Informasi pertahanan Dari tim tense Mereka betul-betul Mencari timing yang tepat Untuk melakukan penyerangan Dan kali ini Jigsaw menggunakan HK Menggunakan HK Oh my god Bahkan dari seorang Helios tadi Berhasil mendapatkan Kill jumpshot Dilakukan Dan Barong yang berada di JP Berhasil ditumbangkan Yap Tentunya ini keunggulan Jumlah pemain Bagi tim tense Yang dimana tadi Helios Membuka Ke run kill Dan itu Tidak bisa diduga-duga Barong tiba-tiba menghilang Terkena headshot Dari T77 Lihat Yang dilakuin Sama tim tense Double pick Gak ngebiarin Depannya kosong Tapi ada backup Jauh di arah belakang Yang udah pasti Gak tau di dimana Itu posisinya Cuma udah ada pergerakan Masuk menuju ke arah side Coba untuk dihalangi sedikit Tapi bomnya Berhasil untuk mendapatkan Satu pemain Uye mencoba Untuk membackup itu Tapi sayang sekali Uye nya gagal Masih ada duel Antara kedua tim ini Tapi hanya menyisakan Seorang fake saja Satu versus dua Perangan jarak menegak terjadi Fake Masih bertahan sendirian Udah tinggal sendiri Disamperin dua orang Masih sanggup buat duel Tapi apa daya Sing Ia melakukan fly ke arah kiri Ya bahkan fake Dengan sangat-sangat mudah Tentunya tidak mau membuang-buang Kesempatan Bagi tim OPEC Dan mereka langsung melakukan Perpotongan duniawi Dimana tim tense Tersisa Satu orang saja Langsung Digedor habis-habisan Ditekan habis-habisan nih Mos Tuh apalagi tadi OPEC Sebenarnya kehilangan pemain terlebih dahulu Ya Kanan berbalik Ketika momen seorang Sing dan juga Tole Bisa membuka jalan Untuk rekan-rekannya Dan kali ini OPEC Kembali akan menurunkan tempo Mungkin akan bermain Lebih sabar Coba untuk dapetin Satu kill terlebih dahulu Mungkin Gak akan ada gerakan agresif Kembali Karena kalau kita lihat Dari skema tense Gak jauh berbeda Mereka masih bermain Dengan cara yang kurang lebih sama Iya betul banget Dan kita lihat juga ya Helios Tadi masih mencari informasi Dimana tim OPEC Melakukan penyerangan Bahkan beberapa kali Dari tim OPEC Melakukan giga OPEC Kalah barel Dan kita lihat juga ada Lemparan-lemparan K400 Untuk melakukan skema Dan bahkan Dua untuk satu kali ini Bum Di arah side B Oh my god Tiga orang tersisa Mezotix Sudah mulus Perjalanannya memang Di arah side B Tapi ada tiga Penggawah yang coba Bertahan semaksimal mungkin nih Mos Betul dan kita lihat Dari dugong Akan memantau area side Yang sudah diketahui juga Ada bom yang harus Dihindari oleh seorang dugong Coba untuk was-was Di area JKB nya Karena tahu Area side B Sudah dikuasai Dan Helios mungkin Kan muncul dari arah lain Coba untuk Membackup rekan-rekan Refax sudah melihat Satu pemain Sudah ada gangguan Dari Refax di arah City Dan Helios pun demikian Namun kita lihat Di arah belakang Justru Helios Berhasil ditumbangkan Tersisa dua pemain saja Di arah lainnya Satu pemain berhasil Dapatkan Menyesakan Refax Lagi-lagi seorang diri Harus melakukan retake Di area side B Dan sepertinya Langsung dipotong saja Oleh seorang ROPS Bagaimana disiplinnya Seorang ROPS Dan juga Mezotic Di area side B Membuat Refax kesulitan Dan poin kedua Di Free Rebels Untuk OPEC Aduh garing banget Ini tembakan bro Kepala Kepala Dan sekarang tim OPEC Kayak melakukan hal yang sama Ketika tim TENS Menjadi Free Rebels Beside Beside Hajar aja besidennya Hajar aja besidennya Sudah ngerti gitu Dan kalau OPEC bisa dapet Tiga poin Gua rasa itu akan menjadi Momentum untuk OPEC Bisa terus menerus Mendapatkan poin Dan kita lihat Kill pembuka Lagi-lagi Helios Yang bermain Cukup nakal Di area A tadi Berhasil itu Bangkan Sepertinya akan ada Follow up Dari seorang Tole Empat pemain Bangkan mengarah Kita lihat Dugong terisolasi Namun luar biasanya Dugong masih bisa bertahan Misalkan satu pemain saja Dan Refake Yang datang Dari arah kasir tadi Melakukan backup Dengan tepat waktu Dan poin pertama Di Cityside Sudah berhasil diamankan Oleh TENS Ambil resiko Itu tempat yang Benar-benar terbuka sekali Tereliminasi Satu per satu Yaudah Riffle Ketika jarak yang cukup jauh Udah berjaya banget Dari Tim TENS Akhirnya Bisa untuk Memecahkan poin Ketika menjadi Counter Teroris Tapi 2-1 Keunggulan masih Dipegang oleh Tim OPEC Masih harus waspada banget Dari Tim TENS Duelment Dilakukan Dari Rops Menjadi korban yang pertama Tidak hanya itu Di area lain Tim TENS Seperti mudah sekali Untuk ditumbangkan Memang ada balasan 2 tukar 2 Tapi di area Esai Ada kompan yang tumbang Daudugong sendirian Ini akan sulit sekali Untuk melakukan defense Apalagi bom yang akan dipasang 3 versus 1 Ditambah bomnya nih Bang Nay Iya 1 versus 3 Dimana Bahkan harus menghilang Di tangan Barung Wow Tiba-tiba menghilang Kepala Dari last man standing Tim TENS Alhasil Tim OPEC berhasil Mendapatkan poin ketiganya Dengan begitu sangat mudah Ini udah ganti ya Ini jadi Map yang free rebels banget ya Iya berarti Berhasil mempertanggungjawabkan Map pilihan dari Tim OPEC nih Kalau misalkan mereka Tetap konsisten seperti ini Bisa membaca Skema pertahanan Dari Tim TENS Dan terus-terusan Menembus Jantung pertahanan ini Tidak menutup kemungkinan Tim OPEC Bakal bisa melakukan comeback Betul Namun situasi agak sedikit berbeda Karena sekarang OPEC harus kehilangan Tiga pemain Bahkan Mezotic Dan juga Robs tersisa Sepertinya akan ada press Yang dilakukan oleh Uye Mungkin Namun kita lihat dari Robs Masih bisa dapetin satu Coba untuk mendapatkan Satu demi satu Namun Mezotic Sepertinya akan terdesak Di area dari JP nya Sudah terlihat juga Coba untuk Dilemparkan utility saja Masih bisa menghindar Untuk dapetin satu Namun tidak Karena ada dua pemain lainnya Yang melakukan follow up Akhirnya Akhirnya melakukan penyerangan cepat Di area B-side Dan B-side itu Nanti cukup berani banget Untuk melakukan duel dekat Dengan Dualnya Di area jalan kecil itu Duelin aja udah Lemparin bom aja udah Mereka harus memaksa Keluar jauh dari pertahanannya Untuk melakukan pressure ya Dan Alhasil berbuah manis Sekalian satu orang berhasil Itu membangkan Harus menghilang di tangan Helios Kali ini Dari seorang Waxing Ini unggul jumlah pemain Harus bisa dipertahankan Secara maksimal tentunya Apalagi kita lihat juga Dari tim OPEC Masih menunggu timing Dan mencari informasi pertahanan Karena mereka tahu Mereka sadar diri Mereka kekurangan Jumlah pemain Apalagi Waxing Yang menjadi support system Bagi tim OPEC Iya Betul Dan kita lihat dari Tens juga Mereka masih berhati-hati Coba untuk Mungkin Memantau terlebih dahulu Dugong juga sudah mulai Kehilangan vision Namun di area lainnya Dua kill terjadi Harus menarik mundur kembali Dari OPEC Karena Rops dan Barong kali ini Sudah harus kehilangan Tiga rekannya Empat pemain masih tersisa dari Tens Dan kita akan melihat Follow up apa yang coba dilakukan oleh OPEC Sudah membuka di area barel Satu pemain terlihat Bahkan di area side-nya juga sudah melakukan point Barong melepaskan beberapa peluru Masih belum terkena Barong juga masih bertahan Sudah ada follow up juga Dari seorang Rops Namun dari area belakang Dua pemain dari Tens datang Di waktu yang tepat Dan point Kembali untuk Tens Dua point Berturut-turut Berhasil diamankan oleh Tens Jadi tiga sama Sekarang ngerti dari tim Tens Kalau misalnya mereka menang jumlah Dari tim OPEC sudah pasti maju Berbarengan Entah itu ke side A Ataupun ke Side B Lebih banyak tadi kan ke area side B Ketika itu terjadi Backup langsung cepat banget Itu PR yang sudah dikerjain Dengan sangat cepat oleh tim Tens Ya benar-benar melakukan lock position Dengan sangat baik Dan alhasil tiga sama Sekarang situasinya Mereka benar-benar Mencoba mempertahankan Point kelimanya di free rebel Dan ingin menjadikan ini Kemenangan penting tentunya mas Ya sedang bang naik Satu point lagi untuk Tens Maka itu adalah point aman Untuk mereka Artinya OPEC harus dipaksa Bermain di babak Pertime Namun kita lihat sekarang dari Sing Dengan senjata HK Ada yang berbeda dari seorang Sing Yang biasanya jadi seorang entry ya Kali ini dia bertindak sebagai rifleman Untuk oleh yang Biasanya juga menjadi entry trigger Masih bermain cukup sabar Refake Coba untuk melakukan poking saja Di area mid Beberapa flare dilakukan Ada gangguan juga oleh Sing Di area mid Namun kita lihat kill pembuka Kembali didapatkan Tole harus tumbang di area JP Barong Hilangan begitu banyak HP Dan sudah ketahuan Sepertinya inisiasi Dari anak-anak OPEC Tersisa dua pemain saja Ada rank cukup hit Bahkan mengisahkan Sing Seorang diri Berhadapan dengan Empat pemain Dan poin aman untuk Tens Di map yang pertama Sudah berhasil didapatkan Ya kabar buruk tentunya Bagi tim OPEC ini Mereka udah pusing 7 keliling harusnya Under pressure mereka Betul Bener-bener under pressure mereka Mau main kayak gimana lagi Ini udah dilamain Kena splash damage Dari bom yang dilemparkan Oleh pemain-pemain dari tim Tens Membuat tim OPEC harus mundur lagi Dibuat berpikir Dari tim OPEC Lihat Tapi kayaknya sekarang Udah nemu nih Udah tau mau ke arah mana Cuma hati-hati Penjagaan dari tim Tens Bisa dibilang rapih banget Bisa jaga jauh sekarang Mos Betul Dan bahkan sekarang ada skema yang Berbeda Sangat amat berbeda Ini akan berbahaya Kalau OPEC Nggak hati-hati Mencoba untuk masuk Secara terburu-buru Bahkan kali ini Sing sudah bersihutumbangkan Ditukar memang oleh seorang Ropes Dari seorang Refix Revellman Tukar Revellman Sementara itu Area B-nya masih belum disentuh Oleh anak-anak OPEC Masih bersabar juga Tens Masih belum melakukan rotasi Terhadap pertahanannya Masih bersabar Menunggu informasi pasti Kemana OPEC akan Melakukan serangan Iya tentunya ini menjadi Sebuah ketentuan Dimana dari tim Tens Harus ekstra hati-hati Menghadapi serangan yang diberikan Ada lemparan ke-4 Terus coba berhasil Dapatkan bahkan C-5 Berhasil tumbang Mezoti kali ini Harus menghilang Dan bahkan Ada lemparan peluru Kembali khas yang sekali Harus terhadap headshot Dan kedua versus tiga Sekarang situasinya Barong Tole dan juga Ropes Coba untuk menyerang Ke arah side B ini Tuh tersisa dua Melawan dua Dimana Barong Tentunya menunggu rekannya Untuk datang Tole Akan menjadi pemain Kedua yang coba Untuk membantu Namun dari arah kanan Sudah ada perpotongan Yang cukup baik Bobeng dilakukan oleh Seorang Tole tadi Bagaimana sebenarnya momentum Dipegang oleh Tens Dua pemain dari OPEC Yang tersisa Udah hit banget Hit parah Udah hit parah Namun Tole Merubah keadaan Dan poin ke-4 Untuk OPEC Masih ada harapan Untuk mereka Mungkin Seenggaknya mengamankan Map yang pertama ini Dilema dia Tadi mau nembak mana Depan duluan Atau samping duluan Bantingan anak muda Beda Dari tim Tens ya Dari tim Tensnya Agak sedikit Bingung nih Empat sama Lu serius Gak dikasih Kita pulang cepat Hari ini Gak dikasih Gak dikasih Sama kedua tim ini Pertandingannya Bener-bener seru Betul Berarti ditembak-tebakan Dari tim Tens Dan juga tim OPEC Bener-bener imbang Sekali Dan kayaknya Sudah ada eliminasi Yang berhasil Untuk didapatkan Satu tukar satu Sementara mid Mundur kembali Dari tim Tens Dan juga tim OPEC Sama-sama nyari Kesalahan kecil lawannya Untuk dimanfaatkan Semaksimal mungkin Untuk dikonversikan Menjadi sebuah Poin Betul Namun jarak dari Tiap pemain kedua tim ini Cukup dekat ya Jadi Refrex berhasil Di lakukan dengan baik Sekarang 4 melawan 4 Tapi tentunya Bertahan dengan 4 pemain Di map midtown ini Akan menjadi Hal yang Tidak cukup mudah Namun di arah lainnya Kill tambahan berhasil Diamankan Rops harus tumbang Helios Selagi-lagi Menebar ancaman 11 kill sudah Diamankan oleh Helios Kalau tadi kita punya Uye Dari Tens Sekarang Helios Yang sedang on fire 3 pemain tersisa Dari OPEC Harus Memastikan Ataupun Mengamankan Ronda ini tentunya Ya Unggul jumlah pemain Tentunya bagi tim Tens Harus ekstra disiplin Jangan terlalu gegabah Untuk mengambil keputusan Hindari semua mistake Yang terjadi Dan bahkan Ada Jigsaw Terlihat Seorang pemain 2 Bahkan Jadi informasi penting Kebahkan berhasil Tumbangkan kembali Ada pencukaran kill Di arah B Barel Kali ini Jigsaw Coba bertahan semaksimal Mungkin ada lemparan peluru Dan bahkan Seorang baru Seorang jauh Tidak bisa Selamat-selamat Hasil poin kelima Bagi tim Tens Didapatkan Blue Team Win